Masalah-masalah ketersediaan dan aksesibilitas terhadap bahan bakar minyak atau BBM dari hulu ke hilir menjadi solotan utama Komisi 7 DPR RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Baren, masalah pasokan bahan bakar minyak atau BBM termasuk masalah ketersediaan dan aksesibilitas di Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum tuntas. Selain masalah ketersediaan pasokan BBM, valitas harga BBM khusus seperti Pertamax juga sering berubah-ubah mengikuti mekanisme pasar sehingga tidak ada patokan yang jelas dalam menentukan harga BBM yang sampai ke konsumen. Dan masalah ketersediaan dan aksesibilitas terhadap BBM. Entah BBM kan ada dua jenis. Jadi jenis BBM penugasan yang sifatnya subsidi yaitu solar dan minyak tanah yang mengalami kelangkaan dari waktu ke waktu dan yang kedua jenis BBM khusus yaitu premium. Mercy Christy Baren juga meminta kepastian dan ketegasan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dan jajarannya terutama dalam memberantas praktek monopoli bisnis BBM yang sangat merugikan masyarakat setempat. Pertamina dengan BPH Migas dan lain-lain ini akan kita bicarakan karena ini ada di sinyalir sepertinya terjadi monopoli bisnis BBM yang sangat luar biasa gitu loh. Data dari Pertamina yang tadi kita dapat di kantor gubernur maupun di sini bahwa Pertamina telah menyerahkan kuota BBM sesuai dengan stok yang telah ditetapkan di BPH Migas. Tetapi begitu turun sampai di lapangan ternyata di SPBU-SPBU bisa antri begitu panjang bahkan datang dengan mobil-mobil besar datang dengan jerrygen atau galon.